Mantan tanah pidana Dadang Buaya kembali berulah. Kali ini Dadang membacok warga hingga luka parah di Pamempe, Kabupaten Garut. Dadang diketahui melakukan aksi penganean bersama tiga kawannya terhadap warga Rony dan Eyang pada selasa 25 April dini hari. Rony mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan, sedangkan Eyang mengalami luka serius di bagian kepala. Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro sudah mengetahui identitas tiga teman Dadang yang turut serta dalam aksi penganean. Rio meminta agar ketiga orang tersebut segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Nama Dadang sempat membuat geger Garut saat menyerang Koramil dan Posek kecematan Pamempe pada 28 Mei 2021. Dadang mengamuk sambil mengeluarkan senjata tajam. Saat itu Dadang dibawa pengaruh minuman keras. Akibat aksinya, Dadang di polis bersalah dan menjatuhi hukuman buat tahun penjara pada 22 September 2021. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton